Uzbekistan adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet kini berpenduduk sekitar 23 juta jiwa sebagian besar mereka memeluk agama Islam Sunni bermadhab Hanafi agama lain yang berkembang di sana adalah Kristen Ortodok Yahudi dan sebagian kecil Atheist sepintas bila dilihat dari bangunan madrasah yang megah masjid dan tata kerama penduduk di sana yang gampang melafalkan kalimat Assalamualaikum ada rasa bangga sesama muslim bahwa di negara yang baru merdeka 1 September 1991 itu Islam masih kokoh kesan angker sebagai negara bekas Uni Soviet juga segera sirna manakala kita bertemu dengan penduduk setempat bila anda mengaku muslim maka sikap ramah akan cepat anda jumpai pada masyarakat setempat sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman mereka biasanya menyertainya dengan ucapan Assalamualaikum ketika mengucapkan salam itu biasanya mereka menempelkan tangan kanan di dada sembari menganggukkan kepalanya dan yang paling menggembirakan ternyata para muslim Uzbekistan itu sangat bangga dengan keislamannya melihat kenyataan masyarakat Uzbekistan yang seperti itu barangkali akan mengubah persepsi kita tentang pemerintah komunis Uni Soviet dalam arti meskipun komunis sempat berkuasa selama puluhan tahun di negeri Imam Bukhari itu ternyata Islam tetap kokoh tapi apa benar demikian apa benar Islam benar-benar kokoh disana ternyata tidak perkembangan Islam disana sangat memprihatinkan ada perasaan sedih begitu kita mengetahui bagaimana kondisinya sebenarnya kebesaran nama sejumlah tokoh Islam seperti Imam Bukhari seperti tertelan zaman begitu melihat kehidupan agama Islam disana meski ada rasa kebanggaan sebagai muslim ternyata mereka tidak pernah menjalankan ibadah ritual sehari-hari solat misalnya pada bulan Ramadan mereka juga tidak berpuasa mereka bahkan terheran-heran ketika ditanyakan mengapa mereka tidak solat dan puasa banyak diantara muslim Uzbekistan yang tidak tahu bahwa solat puasa dan rukun Islam yang lain merupakan keharusan setiap umat Islam untuk menjalankannya selain itu larangan Islam seperti minum alkohol atau minuman keras juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka alasannya untuk memanaskan tubuh mereka terutama pada musim salju dan anehnya sebelum menenggak minuman keras itu mereka tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim hal lainnya yang sangat memprihatinkan meskipun jumlah masjid tidak begitu banyak tetapi tidak banyak pula orang yang salat di sana di masjid tertua di kota Tasken atau ibu kota Uzbekistan misalnya terlihat hanya orang-orang tua berumur di atas 50 tahunan yang masih rajin sholat pemandangan seperti itu juga terlihat di Masjid Imam Bukhari di Samarkand keprihatinan tentang kondisi masyarakat muslim di Uzbekistan ini akan semakin bertambah manakala kita menengok sejarah Uzbekistan sendiri sebelum dicaplok oleh Uni Soviet yang komunis Uzbekistan merupakan gabungan dari tiga buah kerajaan Islam yaitu Bukhara, Khifa dan Kokan yang pada tahun 1860 sampai 1870 berada di bawah pengaruh kekaisaran Rusia ketika itu agama Islam begitu berjaya di daerah ini beberapa kota di Uzbekistan seperti Samarkand, Bukhara dan Khifa merupakan pusat peradaban Islam yang dikenal sebagai jalur sutera yang menghubungkan China dengan Eropa Samarkand merupakan tempat dimakamkannya Imam Bukhari yang dikenal umat Islam sebagai salah seorang perawi paling otentik ribuan hadis Nabi SAW Sedang Bukhara adalah tempat kelahiran Imam Naksabandiyah guru dan penyebar torekot Naksabandiyah yang ratusan ribu pengamalnya kini tersebar di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia Sisa-sisa kejayaan Islam yang masuk Uzbekistan sekitar abad ke-8 Masehi kini masih bisa terlihat pada kemegahan arsitektur tempat-tempat ibadah dan pendidikan di negara itu dan yang paling menonjol adalah kompleks makam Imam Bukhari selain masjid disini juga terdapat sebuah madrasa di pusat kota Samarkand terdapat registran square dulu ini merupakan kompleks madrasa yang terdiri dari tiga bangunan dengan arsitektur yang sangat unik Samarkand memiliki kompleks Saki Zinda sekitar 1 km dari pusat kota kompleks ini menggambarkan kota tua zaman kerajaan Islam sekitar abad ke-14 di dalam kompleks ini terdapat lebih dari 20 bangunan yang terbagi menjadi tiga bagian yakni bawah, tengah, dan atas antara bangunan bawah menuju ke atas dihubungkan 40 anak tangga di setiap bangunan terdapat makam dan salah satu makam yang terkenal adalah makam Ibnu Abbas yang terletak di bagian atas kabarnya Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW di sekitar kompleks ini dikelilingi oleh kuburan umum di kota ini terdapat pula kompleks Gus Emir seorang tokoh pejuang negara itu kompleks ini adalah sebuah karya seni bangunan Asia Tengah yang sangat terkenal di dunia konstruksinya dimulai tahun 1403 yang kemudian dihubungkan dengan kematian Sultan Muhammad Cucu Timur Leng di kota Bukhara terdapat sebuah makam Samanit ini merupakan bangunan pertama di Asia Tengah yang dibuat dari batu batah bangunan berkubah ini dibangun oleh Sultan Ismail Samani pada akhir abad ke-9 menurut cerita, kubah ini merupakan simbol dari keteguhan hati Bukhara boleh dikata sebagai sebuah museum kota karena disitu terdapat 140 monumen dengan arsitektur kota tua yang dibangun mulai abad ke-9 disini banyak terdapat bangunan istana masjid dan tempat kegiatan keagamaan yang sampai kini masih terpelihara dengan baik selamat menikmati